Halo guys, kali ini kita ada di mana coba tebak? Ya betul, kita ada di Baso Sultan Oke, kali ini kita akan review Baso Sultan Dan jangan kemana-mana, kita ada Siapa? Yes, Pak Riko Oke, sahabat nanau, ketemu lagi di Nanau Kid Show Oke, kali ini Nanau sama bunda dan ayah juga mau ke Baso Sultan loh Nih, adalah perjalanan dari Rancamanyar ke Jalan Antapani loh Oh iya teman-teman, sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa klik subscribe sama nyalain loncengnya ya Yuk, mari kita lihat paman domplang lagi wawancarai supervisor di Baso Sultan loh Halo guys, kali ini kita ada di mana coba tebak? Ya, betul, kita ada di Baso Sultan Oke, kali ini kita akan review Baso Sultan Dan jangan kemana-mana, kita ada Siapa? Yes, Pak Riko Oke guys, kita ngomong-ngomong dulu sebentar sama Bapak Riko Jadi kalau di sini itu Pak, seperti Baso Sultan Baso itu kita ala Sultan, jadi semuanya dalam porsi yang cukup signifikan juga Jadi agak banyak lah, dan berbagai varian Dari seperti lobster, kepiting, dan udang juga Itu semuanya dikemas dalam bentuk sepanci Jadi sepanci itu rata-rata ya kisaran harga 50-30an lah Yang itu Pak Saya di sini sebagai supervisernya Pak Jadi mengawasi lah Yang lain-lain mengawasi semua operasional yang ada Untuk jam operasional sendiri di kita itu start dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam Ya, untuk dibaksa Sultan sendiri itu menerapkan protokol kesehatan Seperti social distancing Dari pertama kita masuk, kita diwajibkan untuk cuci tangan Dan kita juga untuk pengecekan suhu itu berjalan dan berjaga jarak Social distancing progress Dan untuk okupansinya pun 50% dari tamu yang berkunjung Jadi kita sedaiin waiting list dan dijaga progressnya Untuk yang termurah sendiri sih ada di baso seperti biasa Seperti baso krekil dan itu dari mulai Rp3.000an sampai Rp100.000an mungkin sampai Rp150.000an juga ada Nah, untuk pengunjung sendiri itu sistem di kita tidak mengasih nomor antrian Namun kita sediain langsung mejanya Jadi setiap customer datang dan beli ke kita Tamu yang berkunjung itu langsung disediain nomor meja Dan untuk meja sendiri pun itu sesuai progress Untuk meja kecil itu kapasitas 2 sampai 3 orang Dan untuk meja besar itu hanya kapasitas 4 orang Dan terkecuali keluarga mungkin ya Nah, kita banyak challenge juga, pertanyaan juga di web kita Boleh dikunjungi di Baksosultan ID IG-nya boleh dikunjungi aja, dikepoin aja Ini untuk di cabang Baksosultan pertama Kita buka outlet pertama itu ada di Baksosultan Antapani Kedua di Baksosultan Dago Dan terakhir di sini di Baksosultan Jalan Lombok Dan kita akan buka cabang terus berkepang semuanya Akan dibuka cabang di daerah-daerah lain Seperti kota Jakarta dan luar Tuh, teman-teman Tadi, paman domplang baru aja selesai Membawancarai salah satu supervisor Itu Sultan loh, namanya itu Bapak Riko Tuh, lihat Sekarang, orang-orang lagi pada ngantri loh Soalnya bersenya enak banget Teman-teman, kalau mau ke sana langsung aja ya Oh iya, teman-teman Kalau mau ke sini, jangan lupa ya Ditaati protokol kesehatannya Pakai masker, cuci tangan Dan nanti di sana juga dicek suhu loh, teman-teman Oke, teman-teman Sekian dulu ya video kali ini Mereview Baksosultan Ditunggu ya video-video kita selanjutnya Dadah 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 Dadah